Kalau kami melihat bahwa semua pengusaha sudah sadar betul bahwa THR ini adalah kewajiban yang harus diberikan dari pengusaha untuk pekerjanya sesuai dengan proporsional, pekerja itu bekerja berapa lama dan seterusnya. Tetapi pada saat sekarang ini kita yang sangat mengkhawatirkan adalah bagaimana apabila dari teman-teman ada yang memang tidak mampu untuk melakukan itu. Karena apa? Karena daya beli masyarakat kita bisa tidak menutup mata bahwa daya beli masyarakat turun. Sehingga ada perusahaan-perusahaan khususnya kalau menurut saya bukan dari bidang usahanya yang kita lihat, tetapi dari skala usahanya. Jadi skala usaha untuk pengusaha yang kecil dan mikro saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sehingga apabila dari mereka tidak sanggup untuk membayar THR 100% atau mungkin juga bahkan harus mencicil, saya berharap dinas terkait karena dalam hal teknis tentunya dari Kemenator sudah disampaikan, tapi nanti yang mengeksekusi adalah dinas tenaga kerja di setiap provinsi. Jadi ya berharap bahwa sanksi itu akan menjadi pertimbangan untuk perusahaan-perusahaan yang memang tidak mampu. Itu Mbak Sasa. Baik, saya akan ke Bu Dita. Bu Dita, seperti apa pandangan Anda? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Diana bahwa ada khawatiran dari para pengusaha, khususnya dari segi skala usaha, yaitu kecil dan mikro yang tidak mampu membayar 100% THR kepada karyawannya. Ya, jadi sebetulnya THR ini kan kewajiban tahunan atau labor cost yang setiap tahun memang harus ada dan kita anggap memang sudah diantisipasi oleh dunia usaha sekaligus sudah dihitung dalam keuangan mereka supaya bisa dibayarkan setiap tahun. Jadi para HRD sebetulnya sudah paham sekali dengan berbagai aturan THR, H-7, berapa jumlahnya, berapa upahnya, kali berapa dan sebagainya. Itu rata-rata hampir seluruh HRD sudah memahami. Namun tadi kita menyambung pertanyaan dari Bu Diana, bagaimana jika ada perusahaan yang tidak mampu? Begini, jadi memang ada sejumlah industri yang belum mampu untuk rebound dari krisis global 2022-2023 akibat rendahnya demand, rendahnya permintaan dari buyer yang biasanya mengorder dalam jumlah besar. Sektor-sektor tersebut misalnya, contohnya, garment dan textile. Ini dua sektor yang memang banyak mengajukan aduan kepada kami terkait upah tahun lalu. Jadi kalaupun dianggap ada industri yang diasumsikan tidak mampu, kita harus selektif juga Bu Diana. Karena kalau kita pukul rata, industri atau perusahaan tidak sanggup, nanti perusahaan-perusahaan yang sebetulnya sanggup, jadi tidak punya goodwill. Saya ikut saja golongan yang dianggap tidak mampu. Bahwa memang ada industri yang sunset atau belum rebound, itu betul. Nah, lalu bagaimana kita menyeleksinya? Bagaimana kita menentukan yang ini mampu, yang ini mampu tapi tidak mau, yang ini memang tidak mampu? Nah, kita punya posko THR, Bu. Kita punya posko pengaduan THR, yang sebetulnya itu bukan hanya untuk pekerja, tapi juga untuk kalangan dunia usaha, yang memang bisa menyampaikan kepada kita jika kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar THR sesuai SK, sesuai surat edaran. Bisa mendatangi posko dengan membawa laporan keuangan, yang menjelaskan kondisi keuangan, serta hasil pembicaraan di partit dengan para pekerja di perusahaan tersebut. Oke, baik. Saya kan kembali ke Bu Diana. Bu Diana tadi juga sudah dimention oleh Bu Dita terkait dengan sektor-sektor apa saja yang masih cukup berat saat ini, diantaranya garmen dan tekstil. Kalau dari pandangan Bu Diana, sektor apa lagi, Bu? Selain khususnya tadi dari segi skala, sebetulnya mikro, kecil, dan menengah ini seperti apa? Ya, kalau di Jakarta sendiri kan memang lebih banyak perdagangan dan jasa. Hampir yang tadi saya sampaikan, kita tidak berbicara bidang usahanya, tetapi lebih kepada skala usahanya. Tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dita, bahwa memang Bu Dita sendiri sudah menyiapkan dalam hal ini kementerian tenaga kerja. Ada posko di mana tenaga kerja yang, atau bukan cuma tenaga kerja saja, tetapi pengusahanya bisa melaporkan usahaannya, kondisinya seperti apa. Ya, ini yang nantinya kita tidak berbicara hanya bidang usaha, tapi ya itu tadi. Saya melihatnya justru yang kecil dan mikro. Nah, nanti mudah-mudahan dengan yang kecil dan mikro yang sudah tadi disampaikan dulu Dita, ada nanti verifikasi dari kementerian juga, laporannya benar atau tidak, akurat atau tidak. Sehingga harapannya bahwa Bipartitlah yang menjadi solusi. Karena kan biasanya pegawai itu yang lebih tahu perusahaannya. Jadi itu, Mbak, yang lebih kami tekankan bahwa apabila ada teman-teman pengusaha yang belum mampu, mereka berbicara dengan secara Bipartit dengan pekerjanya, kemudian tidak ada solusi. Ternyata ada poskod kementerian tenaga kerja yang bisa memberikan masukan-masukan atau pertimbangan-pertimbangan, sehingga perusahaan dengan pengusaha dan pekerjanya tidak terjadi miss. Ya, itu Mbak. Oke. Bu Dita, tadi sudah dikatakan bahwa terdapat penilaian ataupun verifikasi untuk mengetahui perusahaan mana yang tidak mampu untuk membayar THR 100%, tadi diantaranya melalui posko THR. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak, Bu, pengusaha ataupun karyawan yang sudah melakukan pengaduan terkait hal ini? Ya, saya tambahkan sedikit tadi, Bu Diana, soal UMKM. Kalau di Undang-Undang Cita Kerja memang ada pengaturan yang jauh lebih fleksibel terhadap UMKM. Jadi untuk UMKM itu misalnya tidak dikenakan kewajiban membayar upah minimum, melainkan kewajiban membayar upahnya adalah sepanjang di atas garis kemiskinan. Jadi untuk dari segi upahnya pun memang sudah ada dispensasi sehingga otomatis nilai THR-nya pun sesuai upah itu. Jadi memang kalau untuk UMKM tidak usah khawatir, kita juga akan berusaha agar UMKM itu tetap bisa hidup dan sekaligus pekerjanya juga tetap bisa menikmati pekerjaan. Nah, soal pengaduan di posko THR, karena ini baru dilaunching kemarin, Mbak. Jadi ya sejauh ini setahu saya belum ada yang ngadu. Tapi saya mau pakai pengaduan tahun lalu, 2023, karena setiap tahun kita bikin kan posko, itu totalnya pengaduan di tahun lalu itu ada 2.384, lalu konsultasi ada 1.782. Jadi orang datang ke posko THR itu, Bu Diana, bukan hanya mengadu kalau ada masalah, tapi juga ingin berkonsultasi. Contohnya misalnya yang Bu Diana bilang tadi, ada pengusaha yang memang tidak mampu datang untuk berkonsultasi. Bagaimana baiknya? Apakah bipartit, bisa langsung bipartit. Kalau bipartitnya gagal, bagaimana pemerintah memediasi? Atau bagaimana cara yang tepat supaya tidak terjadi konflik di tempat kerja? Jadi kita manfaatkan bersama posko THR ini. Ini bukan hanya milik pekerja, tapi juga milik pengusaha. Ini para pengusaha bisa mengakses posko ini melalui apa, Bu? Posko ini bisa online dan bisa datang. Tentu untuk di kementerian, untuk di pemerintah pusat, ada di kantor kementerian tenaga kerja, di Jalan Gater Subroto nomor 51. Kalau mau mengadu atau berkonsultasi secara online, di posko.thr.kemenaker.go.id Nah, surat edaran dari Ibu Umar Fauzia itu, juga kita sebarkan kepada Gubernur dan Bupati dengan harapan Gubernur dan Bupati membuka posko di kabupaten dan provinsinya masing-masing. Supaya informasi dan pelayanan terdistribusi dengan baik di seluruh tanah air. Terima kasih.